Buku kedua kisah si Rase terbang jilid sembilan. Hari ini Ong Ki Tzu Hoat sudah mempunyai ahli waris yang tulen, kata Kim Bian Hout. Ah, Ong To Ako, Ong To Ako kata-kata yang terakhir itu diucapkan olehnya dengan nada menyayatkan hati. Leng So yang mengetahui bahwa antara Biao Jin Hang dan Ong Wi terdapat satu persoalan yang tak mudah dibereskan, segera menyelak untuk menyimpangkan pokok pembicaraan. Biao Tai Hiap, katanya. Sengketa apakah yang terjadi antara kau dan mendiang guruku? Bolehkah kau menceritakannya kepada kita Biao Jin Hang menghela nafas? Sampai di ini hari, aku juga masih belum mengetahui terang jawabnya. Pada 18 tahun berselang, secara tak disengaja aku sudah melukai seorang sahabat baik. Karena pada senjata itu terdapat racun yang sangat lihai, maka jiwa sahabatku itu tak bisa ditolong lagi. Belakangan, aku menduga-duga bahwa racun itu mempunyai sangkut paut dengan gurumu. Aku segera menanyakan gurumu yang dengan keras sudah menyangkal tuduhanku itu. Mungkin, karena tak bisa bicara dan juga sebab waktu itu hatiku sedang jengkel, aku sudah mengeluarkankan kata-kata keras, sehingga satu pertempuran tak dapat dilahkan lagi. Ongwi tak mengeluarkan sepatah kata dan sesudah lewat beberapa saat, barulah ia menanya, kalau begitu, bukankah sahabatmu itu telah binasa dalam tanganmu sendiri benar? Jawab Kim Bian Hout. Bagaimana dengan istrinya sahabat itu? Tanya pula Ongwi. Bukankah kau juga membinasakan ia untuk membasmi sampai ke akar-akarnya dengan hati berdebar lengsung mengawasi Ongwi yang paras mukanya pucat dan tangannya mencekal gagang golok. Ia merasa bahwa makan minum yang gembira itu akan segera berubah menjadi pertempuran. Ia tak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi di dalam hati, ia sudah mengambil keputusan. Jika mereka bertempur, aku akan membantu dia, pikirnya. Tak usah dikatakan lagi, dia itu berarti Ongwi. Istrinya telah membunuh diri untuk mengikut seng suami, kata Biao Jin Hang dengan suara duka. Jadi, jiwanya itu pun melayang karena gara-garamu, bukan tanya Ongwi. Benar jawabnya. Ongwi berbangkit, ia tertawa terbahak-bahak, tertawa yang sangat menyeramkan. Siapa dan siapa nama sahabat itu tanyanya pula. Benar-benar kau ingin mengetahui, menegas Kim Bianhut. Aku ingin mengetahui, jawabnya. Baiklah, kata Biao Jin Hang. Ikutlah aku dengan tindakan lebar, ia berjalan ke ruangan dalam, diikut oleh Ongwi. Buru-buru lengsung memondong pasok Cik Sim Hietong dan mengikuti di belakang Ongwi. Setibanya di depan satu kamar samping, Biao Jin Hang mendorong pintu. Dalam kamar itu terdapat satu meja yang ditutup dengan taplak putih dan di atas meja berdiri dua lengpai. Papan pemujaan di atas lengpe yang satu terdapat tulisan seperti berikut. Leng Wiyie, tempat pemujaan, dari saudara angkatku, Liao Tong Tai Hiya Ongkong Nitsu, Ongkong berarti paduka si Ong, sedang di lengpe yang satunya lagi terdapat tulisan, Leng Wiyie dari Giesho, istri dari saudara angkat, Ong Hu Jin, Nyonya O. Ongwi mengawasi kedua lengpe itu dengan kaki tangan dingin bagaikan es dan badan gemetar. Sudah lama ia menduga bahwa kebinasaan kedua orang tuanya mempunyai sangkut paut yang sangat rapat dengan Biao Jin Hang. Akan tetapi, melihat kekesatriaan Kim Bian Hood, siang malam ia berdoa, supaya dugaannya itu tak benar adanya. Sekarang Biao Jin Hang telah berterus terang dan dalam pengakuannya, ia telah memperlihatkan satu kedukaan yang tak ada batasnya. Ongwi berdiri terpaku, kepalanya pusing dan ia tak tahu, harus berbuat bagaimana. Perlahan-lahan Biao Tai Hiap memutar badan jelka kau ingin membalaskan saklet hati O Tai Hiap sekarang juga kau boleh turun tangan, kata Biao Jin Hang. Ongwi mengangkat goloknya, tetapi golok itu terhenti di tengah udara tak dapat ia menurunkan senjatanya itu dan sembari menggendong tangan. Ia berkata, jika kau tak sudi memberitahukan hubunganmu dengan O We Tai Hiap, aku pun tak berani memaksa. Saudara kecil, kau sudah berjanji akan melihat-lihat anak perempuanku. Aku harap, janji itu tak dilupakan olehmu. Baiklah. Jika kau ingin membalaskan sakit hatinya O Tai Hiap, sekarang juga kau boleh turun tangan. Ongwi mengangkat golok, tapi golok itu berhenti di tengah udara. Jika aku turunkan golok ini dengan gerakan tamu merubuhkan cuan rumah seperti yang diajarkan olehmu, kau tentu tak akan bisa berkelit lagi, katanya di dalam hati. Dengan demikian, aku bisa membalas sakit hatinya ayah dan ibu, akan tetapi, sebelum menurunkan golok, ia mengawasi paras Biao Jin Hang. Paras kesatria itu, dengan segala keangkerannya, adalah tenang dan damai, bebas dari rasa menyesal dan bebas pula dari rasa takut. Tangan Ongwi yang menceka golok bergemetar. Bagaimana, bagaimana ia dapat menurunkan senjata itu di lehernya seorang kesatria seperti Kim Bian Hood? Mendadak, mendadak saja, sembari memutar badan, Ongwi mengeluarkan teriakan keras dan terus kabur. Lengso lalu mengejar dengan menggunakan ilmu entengkan badan. Dalam sekejap, seperti orang kalap, Ongwi sudah melalui belasan li. Sekonyong-konyong ia bergulingan di atas tanah dan menangis sekeras-kerasnya. Lengso mengetahui, bahwa dalam keadaan begitu, tak guna ia coba menghibur. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia duduk di tanah dan membiarkan Ongwi melampiaskan perasaan sedihnya. Lama sekali pemuda itu menangis, ia baru berhenti sesudah air matanya kering. Sesudah berhenti menangis, ia duduk bengong setian lama dan sesudah kenyang bengong-bengong, Barulah ia berkata, Lengko Nio, yang membinasakan ayah dan ibuku adalah dia. Sakit hati ini sangat besar, aku dan dia tak bisa berdiri bersama-sama di kolong langit. Kalau begitu, kita sudah bertindak salah, kata Lengso. Sebenarnya tak seharusnya kita mengobati matanya, tidak. Kita tak salah dalam mengobati dia, kata Ongwi. Sesudah kedua matanya sembuh, aku akan balik lagi untuk membalas sakit hati. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula, hanya ilmu silatnya terlalu tinggi. Untuk memperoleh kemenangan, aku harus berlatih terus. Sesudah ia menggunakan senjata beracun untuk membinasakan ayahmu, apa halangannya jika kita pun membalas dengan senjata beracun pula, kata Lengso. Mendengar perkataan itu, bukan main rasa terima kasihnya Ongwi. Akan tetapi, sungguh heran, begitu mendengar si Nona ingin mengambil jiwa Biao Jin Hang dengan menggunakan racun, hatinya jadi kurang enak. Otak Lengko Unio sepuluh kali lebih cerdas daripada aku dan ilmu silatnya pun dapat dikatakan lumayan, katanya di dalam hati. Tapi hari ketemu hari, ia terus berkawan dengan macam-macam racun. Biar bagaimanapun juga, ia tak dapat meneruskan jalan pikirannya. Ia hanya merasa, bahwa main-main dengan racun terus-menerus adalah tidak benar. Sesudah kenyang menangis, sebagian besar kejengkelannya sudah dapat dilampiaskan. Sesaat itu, Fajar sudah menyingsing. Tapi, baru saja ia berbangkit untuk meneruskan perjalanan, mendadak ia berseru, jelaka ternyata, waktu kabur dan rumah Biao Jin Hang, ia sudah lupa untuk membawa bungkusannya. Tentu saja ia bisa balik pula untuk mengambilnya, tapi ia sangat sungkan bertemu Muka lagi dengan Kim Bian Hout. Lain barang masih tak apa, tapi Gio Hang Hang, burung-burungan Hang yang terbuat dari batu pualam, pemberian Wan Chieie, tidak boleh hilang, kata Lengso sembari mesem. Muka Ong Wilantas saja berubah merah. Sesudah berpikir sejenak, ia berkata, kau tunggu di sini sebentar, aku pergi untuk mengambil bungkusan itu. Jika tak diambil, kita tak mempunyai uang untuk makan nginap, aku mempunyai perak dan malahan mempunyai juga emas, kata si nona sembari mengeluarkan dua potong emas dari sakunya. Barang yang paling penting dalam bungkusan itu adalah kitab ilmu silat warisan leluhurku, kata Ong Wilantas. Biar bagaimana juga, kitab itu tak boleh hilang, lengsung merogoh saku dan mengeluarkan sejilid kitab. Apa ini tanyanya? Ong Wilantas kaget bercampur girang, karena kitab itu memang benar adalah kitab yang dimaksudkan olehnya. Kau sungguh hati-hati dan ingat segala apa, ia memuji. Hanya sayang Giyo Hang-Hang itu jatuh di tengah jalan, kata Lengso. Hatiku sungguh merasa tak enak, melihat parasnya si nona yang sungguh-sungguh Ong Wilantas jadi bingung. Aku akan coba mencarinya, katanya. Barangkali saja masih bisa didapatkan, ia memutar badan dan lantas berjalan pergi. Ih, apa itu yang berker depan tiba-tiba Lengso berseru. Ia membungkuk dan memungut serupa benda dari rumput-rumput. Ternyata, benda itu bukan lain daripada Giyo Hang-Hang. Kau sungguh satu cukat perempuan atau Tio Liang kecil, ia memuji. Aku menyerah kalah, cukat dimaksudkan cukat Liang, seorang perdana menteri dari kerajaan Han, di zaman Samkok. Sedang Tio Liang adalah salah satu menteri utama dari Kaisar Laupang, pendiri dari kerajaan Han. Baik cukat Liang, maupun Tio Liang, dikenal sebagai orang-orang pandai pada zaman itu. Aduh! Girangnya mengejek Lengso. Nih aku pulangkan sembelari berkata begitu, ia menyerahkan kitab Giyo Hang-Hang kepada Ong Wil. Sin Onah berdiam sejenak dan tiba-tiba ia berkata, Ong To'ako, sampai ketemu lagi Ong Wil terkejut. Kau marah tanyanya. Kenapa mesti marah Lengso balas menanya. Mendadak kedua matanya merah dan ia melengos ke lain jurusan. Kemana, kemana kau mau pergi tanya Ong Wil dengan suara tak lampias. Tak tahu, jawabnya. Kenapa tak tahu Ong Wil mendesak. Aku sudah tak mempunyai ayah dan bunda, jawabnya. Guruku juga sudah meninggal dunia. Tak ada orang yang memberikan Giyo Hang-Hang atau Giyo Kialin kepadaku. Bagaimana, bagaimana aku tahu, kemana aku mesti pergi berkata sampai di situ, Lengso tak dapat mempertahankan dirinya lagi dan air matu meleleh turun di kedua pipinya yang kurus. Semenjak bertemu, Ong Wil mengagumi Tia Lengso yang pintar luar biasa dan selalu dapat memecahkan setiap persoalan yang sulit-sulit. Akan tetapi pada detik itu melihat badannya yang kurus bergemetar di antara tiupan seng angin pagi, tanpa merasa dalam hatinya timbul rasa kasihan. Lengko Nio, katanya dengan suara halus. Ijinkanlah aku mengantarkan kau, dengan menggunakan ujung baju, Lengso menepis air matanya. Kemana kau mau mengantarkannya katanya? Aku sendiri tak tahu, mau pergi kemana. Terhadap kau, tugasku sudah selesai. Kau ingin aku mengobati Matthew Biao Jin Hong dan aku sudah memenuhi keinginan itu, tiba-tiba Ong Wil ingat suatu hal yang kiranya dapat menimbulkan kegembiraan si Nona. Lengko Nio, katanya, tapi masih ada satu hal yang dilupakan olehmu, apa tanya Lengso. Waktu aku memohon supaya kau mengobati Matthew Biao Jin Hong, kau pernah mengatakan, bahwa kau sendiri ingin mengajukan serupa permintaan kepadaku, kata Ong Wil. Permintaan apakah itu sampai sekarang kau belum mengajukannya, biar bagaimana juga orang muda tetap orang muda, yang gampang jengkel dan gampang pula gembira. Mendengar perkataan Ong Wil, Tia Lengso yang barusan masih bersedih hati, lantas saja tertawa geli. Benar, jika tidak diingatkan kau, aku sendiri sudah lupa, katanya. Baiklah. Bukankah kau sudah berjanji akan meluluskan segala permintaanku dalam batas-batas kemampuanku, aku akan melakukan apapun juga yang diperintah olahmu, jawab Ong Wil. Lengso mengangsurkan tangannya seraya berkata, Bagus. Sekarang, serahkanlah. Gio Hang-Hang, itu kepadaku. Ong Wil terkejut, tapi karena ia adalah seorang yang selalu memegang janji, maka walaupun dengan perasaan berat, ia segera mengangsurkan Gio Hang-Hang itu kepada si Nona. Lengso tidak menyambuti. Ia menatap wajah Ong Wil seraya berkata, Guna apa barang begitu? Aku ingin kau menghancurkan Gio Hang-Hang itu. Itulah satu keinginan yang benar-benar tak dapat diturut oleh Ong Wil. Ia mengawasi Lengso dan kemudian mengawasi Gio Hang-Hang, tanpa mengetahui harus berbuat bagaimana. Pada saat itu, wajah dan gerak-geriknya Wan Chieie terbayang pula di depan matanya. Perlahan-lahan Lengso menghampiri dan mengambil Gio Hang-Hang itu, yang kemudian lalu dimasukkan ke dalam saku Ong Wil. Mulai dari sekarang, katanya dengan suara halus. Janganlah sembarangan berjanji lagi. Kau harus mengetahui bahwa dalam dunia ini terdapat banyak sekali pekerjaan yang tidak dapat dilakukan. Sudahlah. Mari kita berangkat. Perasaan Ong Wil pada waktu itu, sukar dilukiskan. Dengan terharu, ia segera memondong Paso Cik Sim Hetong dan berjalan mengikuti di belakang si Nona. Kira-kira tengah hari, mereka tiba di satu kota. Mari kita cari rumah makan untuk menang sal perut dan kemudian coba membeli dua tunggangan, kata Ong Wil. Baru saja ia mengucapkan perkataan itu, seorang lelaki setengah tua yang mengenakan tungsa, jubah panjang, dan baju sutra dan gerak-geriknya seperti satu saudagar, menghampiri dan memberi hormat. Apakah aku sedang berhadapan dengan Ong Wil? Tanya-nya. Ong Wil tak kenal orang itu, tapi lantas saja ia membalas hormat seraya berkata, Aku yang rendah memang benar si Ong. Bagaimana tuan bisa mengetahui orang itu tertawa dan lalu menjawab dengan sikap hormat? Atas titahnya majikanku, sudah lama aku menunggu di sini. Marilah kita makan dulu seadanya, sehabis berkata begitu ia segera berjalan menuju ke satu restoran, diikuti oleh Ong Wil dan Lengso. Tanpa diperintah, beberapa pelayan segera mengeluarkan makanan dan arak. Apalah yang dikatakan seada-adanya, adalah makanan pilihan dari kelas satu. Ong Wil dan Lengso tentu saja merasa sangat heran, tapi karena orang itu tidak menyebut-nyebut lagi siapa majikannya, mereka pun merasa tak enak untuk segera menanyakan lagi. Sehabis bersantap, orang itu berkata, Sekarang marilah J.W. mengasuh di gedung yang sudah disediakan, di luar restoran sudah menunggu tiga ekor kuda, yang lalu ditunggang oleh mereka. Sesudah melalui kurang lebih limali, tibalah mereka di depan satu gedung besar yang sangat indah. Di depan gedung itu sudah menunggu enam tujuh bujang yang menyambut mereka dengan sikap hormat sekali. Si saudagar lantas saja mengundang kedua tamunya masuk ke ruangan tengah, di mana sudah disediakan satu meja teh penuh buah-buah dan kue-kue yang lezat rasanya. Ong Wil jadi semakin heran. Jika aku menanyakan sebab-sebab perlakuan yang begini luar biasa, dia tentu tak akan bicara terus terang, katanya di dalam hati. Biarlah aku menunggu bagaimana akhirnya permainan ini dan bertindak dengan mengimbangi keadaan. Sehabis minum teh, si saudagar lantas saja berkata, Oh ya dan Nona tentu-tentu merasa capai. Mangdilah tukarlah pakaian dulu, didengar dari bicaranya, dia ternyata tidak mengenal Lengkow Niyo, pikir Ong Wil. Hektometer jika dia berani main gila di hadapan murid Tok Chiu Yong, dia pasti akan mendapat hajaran keras. Seorang pelayan segera mengantarkan Ong Wil masuk ke ruangan dalam, sedang seorang pelayan lain mengantarkan Lengkow. Sesudah mandi, menukar pakaian dan mengasuh sebentar, mereka berdua lalu kembali ke ruangan tengah. Mereka saling mengawasi dengan perasaan geli, karena masing-masing sudah mengenakan pakaian baru. Ong To Ako, kata Lengkow sembari tertawa. Apakah hari ini hari perayaan tahun baru? Dan dananmu ganteng benar, Ong Wil juga turut tertawa, karena mendapat kenyataan, bahwa si Nona bukan saja memakai pakaian baru, tapi juga memakai beda dan yang Cie, Rougie. Aduh katanya. Kau kelihatannya seperti pengantin saja muka Lengkow lantah saja berwarna dadu dan ia melengus tanpa meladeni ejekan orang. Ong Wil terkejut, sebab ia merasa sudah berbicara salah. Ia melirik ke arah Lengkow dan hatinya agak lega, karena para si Nona tidak menunjukkan kegusorannya. Sementara itu, dalam ruangan tersebut sudah diatur meja perjamuan dengan makanan dan arak kelas 1. Sesudah mengundang Ong Wil dan Lengkow minum tiga cawan si saudagar segera masuk ke dalam dan keluar lagi dengan kedua tangan menyanggah satu penampan. Di atas penampan itu terdapat sebuah bungkusan sutera merah yang ketika dibuka, ternyata berisikan sejilid buku yang disulam indah. Sekali dengan benang emas. Di atas kulit buku itu dituliskan perkataan seperti berikut, dipersembahkan dengan segala kehormatan kepada Ong To'aya, Ong Wil. Dengan kedua tangannya, dengan sikap menghormat luar biasa, saudagar itu mengangsurkan buku tersebut kepada Ong Wil. Atas perintah majikanku, Si Ojin, aku yang rendah, mempersembahkan segala apa yang tercatat dalam buku ini, kepada Ong To'aya, katanya. Ong Wil tak lantas menyambuti buku itu. Siapa majikan cuan tanyanya. Kenapa ia memberi hadiah yang begitu besar kepada Ku Si Ojin telah dilarang memberitahukan nama beliau, jawabnya. Di kemudian hati, To'aya sendiri tentu akan mengetahuinya, didorong keheranannya, Ong Wil menyambuti buku itu dan segera membuka halaman itu. Terdapat tulisan seperti berikut, sawah kelas 1, 415 Bung. Di bawah tulisan itu terdapat penjelasan tentang kedudukan sawah itu, nama-nama penggarapnya, hasil setiap tahunnya dan sebagainya. Bukan main herannya Ong Wil. Ia membuka halaman kedua yang bertuliskan seperti berikut, sebuah gedung dari 5 bagian dengan 12 kamar loteng dan 73 kamar bawah. Di bawah itu, dengan huruf-huruf kecil, juga terdapat penjelasan mengenai kedudukan gedung itu, letak taman bunganya, ruangan-ruangannya, kamar-kamarnya, dapurnya dan lain-lain. Pada halaman-halaman yang lain terdapat daftar nama bujang-bujang, biaya sehari-hari, makanan yang diperlukan, kuda-kuda, kereta, perabot rumah tangga, pakaian dan sebagainya. Ong Wil yang berotak cerdas sekarang benar-benar merasa bingung di dalam hatinya. Coba kau lihat, katanya sembari menyerahkan buku itu kepada Lengso. Sesudah membaca isinya, Sinona pun tak dapat menembus tabir rahasia yang meliputi keandahan itu. Selamat, selamat katanya sembari tertawa. Kau sekarang sudah menjadi hartawan besar. Sekarang Xiao Jin ingin mengantar-antarkan Ong To'aya untuk memeriksa keadaan gedung ini, kata si saudagar. Kau siapa? Tanya Ong Wil. Xiao Jin si Tio, jawabnya. Untuk seinentara waktu, Xiao Jin mewakili Ong To'aya untuk mengurus sawah-sawah dan gedung ini. Jika ada apa-apa yang kurang mencocoki keinginan Ong To'aya, Xiao Jin harap Ong To'aya suka lantas memberitahukannya. Surat-surat sawah dan rumah berada di sini. Harap Ong To'aya sudah menerimanya, sembari berkata begitu, ia mengangsurkan seikat surat-surat. Kau simpan saja dulu, kata Ong Wil. Kata orang, tanpa berjasa, tidak menerima hadiah, hadiah yang begini besar belum tentu aku dapat menerimanya. Ah! Ong To'aya terlalu sungkan, kata si saudagar. Majikanku pernah mengatakan, bahwa ia merasa malu, karena hadiah ini terlalu kecil, sedari kecil, Ong Wil berkelana di kalangan Kang Ho dan ia sudah kenyang menemui atau mendengar kejadian-kejadian aneh. Akan tetapi, apa yang dialaminya sekarang adalah kejadian yang belum pernah dimimpikannya. Dilihat gerak-geriknya, orang Siti itu bukan seorang yang mengerti ilmu silat dan bicaranya pun bukan Kero seorang rimba persilatan berbicara. Ong Wil merasa, bahwa sebagai seorang yang diperintah, belum tentu ia mengetahui latar belakang kejadian ini. Sehabis bersantap, Ong Wil dan Leng So segera ke kamar buku untuk mengasuh. Kamar itu, yang diperlengkapi dengan perabotan yang berharga mahal, penuh dengan lukisan-lukisan, buku-buku dan alat-alat musik. Tak lama kemudian seorang kacung datang mengantarkan teh dan sesudah meletakkan teh kean dan cangkir di atas meja, ia segera mengundurkan diri. Leng So tertawa gelis raya berkata, Ong Wil pun turut tertawa, tapi sesaat kemudian, ia mengerutkan alisnya. Leng Ko Nio, katanya, Aku merasa pasti, bahwa orang yang memberikan hadiah ini mempunyai maksud kurang baik. Akan tetapi, aku tak dapat menebak siapa adanya orang itu. Siasat apa yang sedang diaturnya apakah tak mungkin kerjaan Biao Jin Hang? Tanya si Nona. Ong Hui menggelengkan kepalanya dan berkata, Walaupun aku dan dia mempunyai permusuhan besar, tapi menurut pendapatku, ia adalah laki-laki tulang yang tak akan main bergelap-gelapan. Tapi kemungkinannya tetap masih ada, kata Leng So. Apakah tak bisa jadi, hadiah ini diberikan olehnya karenakah sudah membantu dia dalam menghadapi bahaya-bahaya? Mungkin sekali ia hanya bermaksud untuk mengaturkan terima kasih dan menghilangkan permusuhan, mana bisa aku melupakan sakit hati orang tuaku karena silau melihat harta kata Ong Hui. Tidak, tidak. Biao Jin Hang tak akan memandang aku begitu rendah, Leng So meleletkan lidah. Kalau begitu, akulah yang sudah menaksir kau terlalu rendah. Lama juga mereka berunding, tapi hasilnya nihil. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menginap semalam, guna menyelidiki hal itu lebih lanjut. Malam itu, Ong Hui tidur dalam kamar besarnya terletak di ruangan belakang, sedang lengsung mengambil kamar di atas loteng, di pinggir taman bunga. Selama hidupnya, belum pernah Ong Hui tidur dalam kamar yang begitu mewah, tapi sekarang, bukan saja kamar itu, tapi seluruh gedung itu juga sudah menjadi miliknya sendiri. Kira-kira jam 2 malam, sesudah berdan dan rapi dan membekal golok, Ong Hui keluar lewat jendela dan melompat naik ke atas genteng lah mendapat kenyataan, bahwa di bagian belakang gedung itu masih terdapat penerangan lilin. Dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan, ia berlari-lari ke arah sinar api itu. Sambil mencantelkan kedua kakinya di payon rumah, sehingga badannya menggelantung ke bawah, ia mengintip dari jendela. Di dalam kamar itu terdapat si orang si Tio yang sedang menghadapi sui foa, alat hitung Tionghoa, dan buku-buku, dengan dikawani oleh seorang tua. Ternyata, apa yang sedang dikerjakannya adalah pembukuan mengenai sawah dan gedung itu dan apa yang dibicarakan dengan si orang tua adalah soal-soal yang bersangkut paut dengan tugasnya. Sesudah mendengarkan beberapa lama, Ongui belum juga mendapatkan yang tengah dicarinya itu. Baru saja ia ingin berlalu, ketika mendadak terdengar suara luar biasa, sehingga dengan cepat ia bersiap-siap sembari mencekal gagang goloknya. Tapi yang datang hanyalah lengso yang segera memberi isyarat dengan gerakan tangannya. Ongui menghampiri. Aku sudah menyelidiki seluruh gedung ini dari depan sampai di belakang, tapi belum juga bisa mendapat apa-apa yang mencurigakan, kata si Nona. Bagaimana dengan kau? Ongui menggelengkan kepalanya dan mereka segera kembali ke masing-masing kamarnya. Sampai pagi mereka terus berjaga-jaga, tapi semalam itu tak terjadi suatu apa yang luar biasa. Pagi-pagi sekaiwi, seorang kacung sudah mengantarkan somtung, kuahyo som, dan yan opau, kue-kue dan arak merah yang tua sekaiwi. Dengan mempunyai lengko unio sebagai kawan, enak juga hidup di sini, kata Ongui di dalam hatinya. Tapi di lain saat, ia mendapat pikiran lain. Orang si hang itu yang sudah membinasakan seluruh keluarga Ciong Asie, sampai sekarang masih hidup dengan selamat. pikirnya, jika aku tak bisa membalaskan sakit hati keluarga Ciong, mana aku punya muka untuk hidup terus dalam dunia ini mengingat begitu, darah kesatriannya lantas saja melidih. Apakah kita lantas berangkat sekarang? Yang tanyanya kepada Lengso. Baiklah, jawab si Nona tanpa menegaskan mau pergi ke mana. Mereka segera kembali ke masing-masing kamarnya dan mengenakan lagi pakaian yang lama. Sesudah rapih berdandan, Ongui segera menemui si orang sitio dan berkata, aku mempunyai urusan penting dan harus berangkat sekarang juga. Sehabis berkata begitu, ia segera berjalan pergi, diikuti Lengso. Orang sitio itu terperanjat dan berkata dengan suara terputus-putus, kenapa, kenapa, begitu cepat? Ong, toh ayah, tunggu. Si Ongjin ambil sedikit tongkos, ia masuk dengan berlari-lari dan keluar lagi dengan membawa penampan, tapi Ongui maupun Lengso sudah tak kelihatan bayangannya lagi. Dengan cepat Ongui dan Lengso meneruskan perjalanan mereka ke arah utara. Kira-kira tengah hari mereka tiba di sebuah kota dan sesudah mencari keterangan, barulah mereka mengetahui bahwa semalam mereka menginap di kota Gie Tongtin. Ongui segera membeli dua ekor kuda dan mereka meneruskan perjalanan itu dengan menunggang kuda, sambil membicarakan kejadian kemarinnya yang luar biasa itu. Kita makan minum dan menginap dengan cuma-cuma dan sama sekali tidak terjadi apa-apa yang merugikan, kata Lengso. Mungkin sekali, majikan rumah itu tak mengandung niatan jelek. Tapi aku justru mengharapkan datangnya bahaya itu, kata si nona sembari tertawa. Eh, Otoaya, sebenarnya, kemana kita akan pergi? Aku ingin pergi ke Pahia, jawabnya. Apakah tak baik jika kau mengikuti baik-sih baik? Kata Lengso sembari mesem. Hanya aku khawatir, jika kau akan menjadi tidak leluasa, kenapa Ongui menegas? Otoako, kata Lengso. Bukankah kau ingin mencari nona yang menghadiahkan Gio Hang-Hang itu kepadamu? Bukan, jawab Ongui dengan para sungguh-sungguh. Aku ingin mengejar seorang musuh. Ilmu silat orang itu tidak seberapa tinggi, tapi ia mempunyai banyak kaki tangan dan banyak akal busuknya. Lengko Nio, dalam hal ini aku sangat mengharapkan bantuanmu. Ongui lantas saja menuturkan segala kejahatan Hong Chin Eng, bagaimana manusia itu sudah membasmi keluarga Chiong Asieh dan bagaimana dia sudah terlolos dari kejarannya. Ketika menceritakan pengalamannya pada malam itu dibirusak suara Ongui agak tak lampis. Bukankah nona pemberi Gio Hang-Hang itu juga berada di bimau tersebut? Tanya Lengso secara mendadak. Ongui terkejut. Si nona ternyata cerdas luar biasa dan tak dapat dikelabui. Oleh karena yakin bahwa segala sepak terjangnya adalah putih bersih, Ongui segera bercerita tanpa terdeng aling-aling lagi. Ia menceritakan segala apa, antaranya bantuan Wan Chieieh kepada Hong Chin Eng. Wan Kou Nio adalah wanita yang sangat cantik, bukan tanya Lengso. Muka Ongui lantas saja berubah merah. Lumayan, jawabnya. Bukankah ia jauh lebih cantik? Jika dibandingkan dengan aku, si wanita jelek tanya Lengso pula. Mendengar pertanyaan yang tak diduga-duga itu, Ongui jadi termangu-mangu. Sesudah bengong sejenak, barulah ia berkata, siapa mengatakan bahwa kau wanita jelek? Dia berusia beberapa tahun lebih tua daripada kau. Tentu saja, tubuhnya lebih tinggi dan besar, Lengso tertawa. Ketika berusia 4 tahun, aku pernah bercermin dengan menggunakan kaca ibu, katanya. Ketika itu, ciciku berkata, muka jelek, tak perlu kau mengaca. Mengaca atau tidak, jelek tetap jelek, hektometer. Aku tak memperdulikan kata-katanya. Apakah bisa menebak kejadian selanjutnya asal kau jangan meracuni kakakmu, kata Ongui di dalam hatinya. Ia mengawasi si nona dan berkata, mana aku tahu Lengso, yang rupa-rupanya dapat menebak jalan pikiran Ongui, segera berkata sembari bersenyum, kau takut aku meracuni cici? Waktu itu aku baru berusia 4 tahun. Hektometer. Besoknya, semua cermin di rumahku hilang, heran benar, kata Ongui. Tak heran, kata si nona sembari tertawa. Aku membuang semua cermin itu ke dalam sumur, ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula, tapi, sesudah itu, aku mengerti, bahwa aku beroman jelek. Walaupun tak ada kaca, jelek tetap jelek. Permukaan air sumur masih merupakan sebuah kaca besar yang setiap waktu bisa mencerminkan rupaku yang jelek. Waktu itu, benar-benar aku ingin membuang diri ke dalam sumur sehabis berkata begitu, mendadak ia mencambuk tunggangannya yang lantas saja lari seperti terbang. Ongui menyusul dan sesudah melalui belasan li, barulah lengsung menahan larat kudanya. Melihat kedua mati si nona yang bersemu merah, Ongui mengetahui, bahwa lengsung sedang berduka dan ia tak berani mengawasi terlalu lama. Lengkoneo, tidak secantik wankoneo, tapi juga tak bisa dikatakan jelek. Katanya di dalam hati. Bagi manusia, yang terutama adalah watak dan kedua barulah kecerdasan otak, sedang bagus atau jeleknya muka adalah pengasih Tuhan yang tak dapat diubah-ubah. Lengkoneo adalah seorang pintar, kenapa ia tak dapat melihat kenyataan ini melihat badan si nona yang kurus kering, ia jadi merasa sangat kasihan. Lengkoneo, katanya dengan mendadak. Aku ingin mengajukan suatu permintaan, tapi aku tak tahu, apakah kau sudi meluluskannya atau tidak. Aku tak tahu, apakah aku mempunyai kehormatan yang begitu besar, Lengkoneo terkejut. Apa tanyanya? Dari belakang, Ongui dapat melihat, bahwa kedua daun kuping dan pinggir pipi si nona berwarna merah. Kau dan aku sama-sama sudah tak mempunyai ayah bunda, katanya. Aku ingin mengangkat saudara dengan kau. Apakah kau setuju dalam sekejap para si nona yang tadi berwarna merah berubah menjadi pucat? Ia tertawa terbahak-bahak seraya berkata, Bagus. Kenapa tak setuju? Aku sungguh merasa sangat beruntung mempunyai kakak seperti kau. Ongui merasa jengah karena ia merasa, bahwa suara si nona mengandung nada mengejek. Aku mengajukan usul itu dengan setulus hatiku, katanya dengan suara perlahan. Siapa kata kau main-main kata Lengkoneo sembari meloncat turun dari tunggangannya lah segera mengambil beberapa ranting pohon yang kecil untuk digunakan sebagai hiyo dan lantas saja berlutut di pinggir jalan. Melihat begitu, Ongui pun segera turut berlutut. Sesudah bersembahyang kepada Tuhan, mereka saling memberi hormat dengan berlutut. Menurut kata orang mengangkat saudara adalah PT. Ciekau, perhubungan dari delapan kali berlutut, maka itu kita harus berlutut delapan kali, kata Lengkoneo. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Hektometer. Aku yang menjadi adik, harus berlutut dua kali lebih banyak, benar saja, ia segera menambahkan dua kali berlutut. Sesudah menjalankan upacara mengangkat saudara, mereka sama-sama berbangkit. Melihat perkataan dan gerak-gerik Lengkoneo yang agak luar biasa, dia mendamau hui merasa kikuk. Mulai dari sekarang, Aku memanggil kau Jiemoai, adik perempuan yang kedua, katanya. Hektometer. Kau jadi to aku, kata si Nona. Tapi kenapa kita tidak mengucapkan sumpah, seperti senang susah bersama-sama dalam mengangkat saudara, yang penting adalah kecintaan di dalam hati, jawab au hui. Bersumpah atau tidak adalah sama saja. Oh begitu kata si Nona Sembari menyemplak tunggangannya yang lalu dilarikan dengan keras. Sampai maghrib mereka melangsungkan perjalanan itu tanpa mengucapkan suatu apa. Malam itu, selagi mereka mencari rumah penginapan di suatu kota, mendadak muncul seorang pelayan hotel yang menghadang di depan kuda mereka. Apakah wong-ong? To'aya tanyanya. Marilah menginap di rumah penginapan kami, bagaimana kau tahu? Tanya au hui dengan perasaan heran. Si Au Jin sudah menunggu di sini lama sekali, jawabnya Sembari tertawa. Sehabis berkata begitu, ia segera mengantarkan au hui dan lengso ke sebuah hotel yang besar dan mewah. Dua kamar yang paling bagus, makanan dan minuman yang paling baik sudah disediakan untuk mereka, sedang semua pelayan melayani dua tamu itu dengan penuh perhatian. Dengan perasaan heran, au hui menanya seorang pelayan, siapa yang sudah mengatur itu semua? Siapakah yang tak mengenal au to'aya dari Gie Tong Tin? Kata pelayan itu Sembari tertawa. Keesokan paginya, pengurus hotel itu menolak pembayaran mereka Sembari membongkok-bongkok. Ia memberitahukan, bahwa sudah ada lain orang yang membayarnya dan ia tak berani menerima uang au hui. Dengan begitu, au hui hanya bisa memberi persen kepada beberapa pelayan. Beruntun beberapa hari, mereka mendapat pengalaman yang sama. Pada hari keempatnya, sesudah berangkat dari sebuah rumah penginapan, lengso berkata, To'ako, sesudah memperhatikan beberapa hari, aku mendapat kenyataan, bahwa sama sekali kita tidak dikuntit orang. Kemungkinan satu-satunya ialah kita didahului seseorang yang mengatur segala apa dan melukiskan romanmu. Sekarang, menurut pendapatku, paling baik kita menyamar dan memperhatikan segala apa dari pinggir. Barangkali saja dengan berbuat begitu, kita bisa mengorek rahasia ini, bagus kata au hui dengan girang. Siasatmu sungguh bagus. Setiba mereka di sebuah pasar, mereka lalu membeli beberapa setel pakaian, sepatu dan topi dan kemudian berganti pakaian di luar kota yang sepi. Dengan menggunakan rambutnya, lengso membuat sebuah kumis palsu sehingga, sesudah memakai kumis, au hui kelihatan seperti seorang yang berusia kira-kira 40 tahun, sedang si nona sendiri, yang mengenakan jubah panjang dan topi, seperti juga seorang pemuda kurus. Penyamaran itu bagus sekali dan mereka saling memandang sembelari tertawa besar. Selanjutnya di pasar, mereka menukarkan kuda mereka dengan keledai, sedang au hui sendiri membeli sebatang huncue, pipa panjang. Di waktu maghrib, mereka tiba di kota Kongsui. Begitu masuk ke dalam kota, di tepi jalan sudah menunggu dua orang pelayan hotel yang matanya memperhatikan setiap orang yang berlalu lintas. au hui merasa geli, karena mengetahui bahwa mereka sedang menunggunya. Bersama lengso, ia segera pergi ke sebuah rumah penginapan dan meminta kamar. Melihat dandanan mereka yang sederhana, pengurus hotel tidak memandang sebelah matu dan memberikan kepada mereka dua kamar samping yang sempit. Sesudah siang berganti malam, dua pelayan yang menunggu di pinggir jalan itu, pulang dengan uring-uringan dan memberi laporan kepada pengurus rumah penginapan, bahwa orang yang ditunggu tak kelihatan muncul. Au hui yang ingin mengorek keterangan, segera memanggil seorang antaranya untuk diajak bicara. Baru saja ia coba memancing-mancing, ketika di luar mendadak terdengar tindakan kuda, disusul masuknya beberapa orang. Aha kata pelayan itu dengan girau. Au to ayah sudah datang, ia segera tinggalkan au hui dan berlari-lari keluar untuk menyambut au to ayah. Karena kepingin tahu, au hui juga segera keluar dari kamarnya dan pergi ke ruangan tengah. Sementara itu, di antara suara ramai terdengar teriakan seorang pelayan, bukan au to ayah. Orang-orang dari Piau Kiyok hampir berbareng dengan itu, dari luar masuklah seorang pegawai Piau Kiyok yang membawa sebuah bendera Piau Kiyok. Au hui terkejut melihat bendera itu yang berlatar kuning dengan selaman kuda terbang dari benang hitam. Ia ingat, bahwa bendera itu adalah lambang huima Piau Kiyok, perusahaan Pek Seng Sin Kun Mahengkong yang telah menemui ajalnya di Siang Kipo. Siapakah yang sekarang mengetalai Piau Kiyok itu? Bendera itu sudah kemal dan pegawai yang mencekalnya juga seorang tua yang berbadan lemah, sehingga dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa selama beberapa tahun hui ma Piau Kiyok tidak mendapat kemajuan apa-apa. Sesaat kemudian, dari luar berjalan masuk lagi seorang lelaki yang bertubuh kekar dan berparas keren, sedang mukanya penuh jerawat. Au hui segera mengenali bahwa ia itu adalah Chie Cheng, murid Mahengkong. Di belakang Chie Cheng berjalanlah seorang wanita muda yang menuntun dua anak laki-laki. Wanita tersebut bukan lain daripada Mahir Hong, yang masih tetap cantik, hanya mukanya kelihatan lesu dan mencerminkan penderitaan. Kedua anak itu, yang baru berusia kira-kira empat tahun, tampak mungil sekali dan roman mereka sangat mirip satu dengan yang lain, sehingga mungkin sekali mereka adalah saudara kembar. Ibu, aku lapar, kata yang satu. Sebentar, kata Cheng Ibu dengan suara perlahan. Sesudah ayah mencuci muka, kita makan beramai-ramai. Kalau begitu mereka sudah menikah dan sudah mempunyai anak, kata Au hui di dalam hatinya. Sebagaimana diketahui, di waktu Au hui ditangkap oleh siang lootai dan kemudian dihajar oleh siang pocin. Mahir Hong pernah berusaha untuk menolong dirinya. Kejadian itu sering diingat oleh Au hui dengan rasa terima kasih. Jika bukan berada dalam penyamaran, ia tentu sudah menghampiri dan menegur kenalan lama itu. Pada zaman itu, rumah-rumah penginapan biasanya tak berani berlaku sembarangan terhadap orang-orang Piau Wakiok. Maka itu, walaupun kereta Piau yang dilindungi huima Piau Wakiok tak lebih dari sebuah dan pakaian para pegawainya pun butut sekali, pengurus hotel tetap melayani mereka dengan sikap hormat. Begitu mendengar, bahwa kamar-kamar kelas satu sudah terisi semua, Cie Cheng mengerutkan kedua alisnya. Baru saja ia mau membuka mulut, satu pegawai Piau Wakiok muncul dari ruangan belakang sembelari berkata, dua kamar besar yang menghadap ke selatan masih kosong. Kenapa kau kata sudah tak ada kamar kosong lagi? Harap Cuan Sudi memaafkan, kata si pengurus hotel sembari tertawa. Dua kamar itu sudah dipesan orang, mungkin sekali akan digunakan malam ini. Sebagai orang yang hidupnya tak begitu beruntung, Cie Cheng gampang sekali naik darah. Mendengar keterangan si pengurus hotel, ia segera mengangkat tangan dan paras mukanya berubah gusar. Tapi, sebelum ia mengumbar nafsu, Marit Hang sudah menarik ujung bajunya seraya berkata, Sudahlah, kita hanya menginap semalam. Guna apa ceruat-ceruat Cie Cheng yang selalu mengindahkan istrinya, tak berani bergerak lebih jauh. Sesudah mengawasi pengurus hotel itu dengan mata melotot, ia segera mengikut istrinya ke sebuah kamar yang letaknya di sebelah barat. Pembayaran mengantar Piau Wini ada sangat kecil dan supaya tidak menjadi rugi, kita harus berlaku hemat, kata Marit Hang sembari menarik tangan kedua putranya. Dengan mengambil kamar ini kita bisa menghemat sedikit. Perkataanmu memang benar, kata Cie Cheng. Aku hanya merasa mendongkol melihat lagak anjing-anjing itu yang sama sekali tidak memandang orang, harus diketahui bahwa sesudah Mahengkong binasa di Siang Kipo, Cie Cheng dan Marit Hang segera menikah dan mereka berdua mewarisi Hwi Mapiau Kliok. Akan tetapi, baik dalam hal kepandaian maupun mengenai nama, Cie Cheng masih kalah jauh dari gurunya. Di samping itu, ia berwatak terus terang dan beradat berangasan, sehingga dalam 3-4 tahun, beberapa kali ia membentur tembok. Hanya berkat usaha istrinya, baru bahaya-bahaya itu dapat diatasi. Dengan begitu, usaha Hwi Mapiau Kliok lantas saja jadi merosot dan mereka tak mendapat kepercayaan lagi untuk mengantar Piau yang besar. Kali ini, seorang saudagar ingin mengirimkan sejumlah perak ke kota Poteng, di Provinsi Title'e. Karena jumlah uang itu hanya 9.000 tahil dan jika diserahkan kepada Piau Kliok besar, ongkosnya terlalu mahal, maka tugas itu lalu diserahkan kepada Hwi Mapiau Kliok. Sedari bermula, kedua suami istri itu selalu mengantar Piau bersama-sama. Kali ini, karena tidak mempunyai orang yang dapat dipercaya, maka Yit Hang mengambil keputusan untuk membawa juga dua putranya. Ia menganggap bahwa jumlah uang yang begitu kecil tak akan menarik perhatian dan perjalanan itu bisa dilalui tanpa bahaya. Sesudah mengawasi kereta Piau itu, ongkosnya pergi ke kamar Lengso. Jie Moai, katanya. Kedua suami istri itu adalah kenalan lama, sehabis berkata begitu, dengan ringkas ia menuturkan pengalamannya di Siang Kipo. Biarlah besok saja kita menegur mereka di jalan yang sepi, kata si Nona. Ongkosnya tak menjawab, ia seperti sedang memikirkan apa-apa. Jika kita menegur di jalan yang sepi, apakah kau khawatir mereka akan menerka kita? Perampok tanya Lengso sembari tertawa. Ongwi juga turut tertawa. Hektometer katanya. Piau yang begitu kecil tak berharga untuk Ongto A.C.E. Chu. C.E. Chu berarti kepala rampok, turun tangan sendiri. Bagaimana pendapat Tia Jie C.E. Chu mendengar kakaknya berkelakar? Lengso tertawa geli. Sesaat kemudian, paras mukanya berubah sungguh-sungguh. Jika tak salah, mereka berdua kosong kantongnya, katanya. Apakah tak baik kita memberikan mereka sedikit uang? Ongwi tertawa terbahak-bahak. Ia memang mempunyai niatan begitu. Apalah yang tengah dipikirannya, adalah care bagaimana hadiah itu harus diberikan, supaya tak sampai menyinggung perasaan suami istri C.E. Cheng. Malam itu, sesudah bersantap, Ongwi segera beristirahat di kamarnya sendiri. Kira-kira tengah malam, di atas genteng mendadak terdengar suara luar biasa. Sebagai orang yang berkepandaian tinggi, Ongwi mempunyai panca indera yang lebih tajam dari manusia biasa. Meskipun sedang pulas, suara itu sudah cukup untuk menyadarkannya. Dengan cepat ia bangun dan turun dari pembaringan. Ia mengetahui, bahwa di atas genteng itu terdapat dua orang, yang sesudah bertepuk tangan dengan perlahan, segera melompat turun ke bawah. Siapakah manusia yang bernyali begitu besar, seolah-olah di tempat ini tiada manusianya. Tanya-tanya kepada dirinya sendiri. Dengan sebuah jarinya ia segera melubangkan kertas jendela dan mengintip keluar. Ia melihat, bahwa dua orang yang mengenakan jubah panjang tanpa bersenjata, sedang menuju ke pintu sebuah kamar yang menghadap ke selatan. Begitu masuk, mereka segera menyalakan lampu. Ah, kalau begitu mereka bukan orang jahat, kata Ongwi di dalam hatinya. Tapi baru saja ia mau merebahkan diri di pembaringan, mendadak terdengar bunyi diseretnya kasut. Ternyata, yang menyeret kasut adalah pelayan hotel yang menghampiri pintu kamar dan berteriak, Siapa? Kenapa tengah malam buta tak masuk dari pintu luar dan turun seperti bang satya mendorong pintu itu dan kakinya melangkah ke dalam? Tiba-tiba terdengar teriakan, Aduh disusul terpentalnya tubuh pelayan itu yang jatuh ngusruk di luar kamar. Dengan serentak semua tamu mendusin dari tidurnya. Salah seorang dari dua tamu yang mengenakan jubah panjang itu, berdiri di tengah pintu. Atas perintah Ki Kongong Toa Cecu, Malam ini kami datang ke sini untuk merampas Piau, Ia berteriak. Yang kami cari adalah Cie Piau Tau dari Huima Piau Kliok. Orang lain yang tak ada sangkut pautnya lebih baik masuk ke kamar masing-masing dan tidur saja dengan tenang. Mendengar perkataan itu, Cie Cheng dan Mahit Hang menjadi gusar berbareng khawatir. Mereka merasa heran bagaimana kedua penjahat itu bisa mempunyai nyali begitu besar untuk menghina orang di kota Kong Sui yang tidak kecil. Kesombongan si penjahat adalah kejadian yang belum pernah dialami oleh mereka. Aku, si orang Cie, berada di sini, kata Cie Cheng dengan suara nyaring. Siapakah sebenarnya Jie Wie orang itu tertawa bergelak-gelak? Serahkan sembilan ribu tahil perak itu dan benderamu kepada tuan besarmu, katanya. Guna apa kau menanya-nanya namaku? Biarlah kita bertemu pula di sebelah depan, sehabis mengancam ia. Bertepuk tangan dua kali dan kemudian, bersama kawannya, ia melompat ke atas genteng. Cie Cheng mengayun tangannya dan dua Piau bajanya menyambar ke atas. Orang yang melompat belakangan menyambut Piau itu dengan tangannya dan kemudian balas menimpu. Berbareng dengan munkratnya lelatu api, kedua Piau itu menancap di batu hijau yang terlepak kira-kira satu kaki dari tempat berdirinya Cie Cheng. Timpukan itu yang tepat dan bertenaga besar berada di atas kepandayan Cie Cheng. Kedua penjahat itu lalu tertawa terbahak-bahak, menyusul mana terdengar derap kaki kuda yang dilarikan ke jurusan utara. Sesudah mereka pergi jauh, barulah semua orang berani keluar lagi dari kamar mereka dan berunding berkelompok-kelompok. Ada yang mengusulkan supaya pengurus hotel segera melaporkan kejadian ini kepada pembesar negeri, ada yang membujuk supaya Cie Cheng mengambil jalan lain dan sebagainya. Cie Cheng sendiri tidak mengeluarkan sepatah kata. Sesudah mencabut senjata rahasianya yang menancap di batu, ia segera kembali ke kamarnya. Dengan suara perlahan ia segera berunding dengan istrinya. Mereka yakin bahwa kedua orang itu bukan penjahat sembarangan. Tapi, jika benar mereka adalah orang-orang Cie Ngau yang kenamaan, kenapa mereka raau merampas Piau yang berjumlah begitu kecil? Biarpun mengetahui bahwa jalan di depan penuh bahaya, menurut kebiasaan, Piau yang sudah keluar tak boleh berbalik pulang. Jika mereka berbuat begitu, sama saja mereka gulung tikar. Sahabat-sahabat di Hakto, jalanan hitam, yaitu perampok, makin lama semakin tidak memandang orang, kata Cie Cheng dengan suara mendengkol. Apakah kita tak boleh mencari sesuap nasi dengan melakukan pekerjaan begini? Sudahlah. Biar aku mengadu jiwa dengan mereka? Kedua anak kita. Dengan kawanan Hekto, kita sama sekali tidak mempunyai permusuhan, kata Seng Istri dengan suara menghibur. Urusan ini hanyalah urusan uang. Aku merasa, mereka bukan mau ijiwa kita. Tak apa jika kita membawa terus kedua anak ini, mulutnya berkata begitu, tapi hatinya sudah merasa sangat menyesal. Memang tak pantas ia membawa-bawa dua anak itu berkelana dalam dunia Keng Owi yang penuh bahaya. Dengan mengintip di jendela, Owi dan Lengso sudah melihat dan mendengar segala apa. Diam-diam mereka merasa heran, karena di sepanjang jalan, mereka telah menemui kejadian-kejadian luar biasa. Sesudah menyamar, mereka sendiri berhasil meloloskan diri dari perhatian orang, tapi tak dinyana, mereka segera berpapasan dengan peristiwa aneh lain yang mengenai Hoi Mapiao Kiyok. Besok paginya, orang-orang Hoi Mapiao Kiyok segera berangkat, dengan diikuti oleh Hoi dan Lengso dari sebelah belakang. Melihat gerak-gerak kedua orang itu yang terus menguntit di belakang, semakin lama Cie Ceng jadi semakin bercuriga. Ia menduga, bahwa mereka itu adalah kawanan penjahat. Beberapa kali, ia mendengok ke belakang dan mengawasi gerak-gerik mereka dengan sorot metu besar, tapi Owi dan Lengso pura-pura tak melihatnya. Di waktu rombongan Piao Heng mengasuh sebentar untuk makan tengah hari, Owi dan Lengso pun segera turun dari tunggangannya untuk makan ransum kering, sembari beristirahat juga. Di waktu maghrib, mereka sudah tak jauh lagi dari Bu Seng Kuan. Tiba-tiba, berbareng dengan terdengarnya tindakan kuda, dari jauh muncul dua penunggang kuda yang mendatangi dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap saja mereka sudah melewati kereta Piao Heng dan setelah lewat di samping Owi dan Lengso, mereka mengeluarkan tertawa nyaring yang panjang. Dilihat romannya dan didengar suaranya, mereka adalah kedua orang yang semalam mengacau di rumah penginapan. Sebentar, setelah mereka berbalik dan mengejar dari belakang, mereka tentu akan segera turun tangan, pikir Owi. Baru saja ia berpikir begitu, dari depan sekonyong-konyong mendatangi pula dua penunggang kuda, yang gerak-geriknya gesit sekali. Heran, sungguh heran kata Owi dalam hatinya. Berjalan belum cukup satu li, untuk ketiga kalinya, dua penunggang kuda mendatangi pula dari sebelah depan, disusul lagi oleh dua penunggang kuda lain. Melihat kejadian itu, Cie Ceng yang sudah nekat, berbalik tertawa. Sumoai, katanya. Sepanjang keterangan Suhau, jika penjahat kelas satu ingin merampas Piau kelas satu, barulah ia mengirim enam orang. Hari ini, kawanan perambok bukan mengirim enam, tapi delapan orang, seolah-olah yang mau dirambok bukan sembilan ribu tahil perak, tapi sembilan ratus laksa atau sembilan ribu laksa tahil Mabit Hang juga merasa heran dan semakin besar pula keheranannya, semakin besar pula kekhawatirannya. Sebentar jika keadaan sudah memaksa, paling penting kita harus kabur dengan membawa dua anak ini, katanya kepada Seng Suami. Sembilan ribu tahil tidak seberapa besar. Kita masih dapat menggantinya, apakah nama baik Suhu boleh dirusak dengan begitu saja oleh kita yang tak punya gunatannya Cie Ceng dengan suara keras. Kau harus memikirkan keselamatan kedua anak ini, kata Yit Hang dengan suara duka. Mulai dari sekarang, biarlah kita hidup melarat sebagai petani. Jangan kita meneruskan pekerjaan yang berbahaya ini.